Assalamualaikum Sobat Tani Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan rekomendasi 4 bubuk padi terbaik versi sahabat petani Sebelumnya Sobat Tani perlu tahu untuk mendapatkan hasil panen padi maksimal dengan tetap mempertahankan kesuburan dan kelembaban tanah Maka dari itu diperlukan kombinasi pemubukan antara bubuk kumia atau bubuk organik dengan bubuk alami yaitu organik Keunggulan dari cara kombinasi kedua jenis bubuk ini adalah saling melengkapi antara bubuk kimia dan bubuk alami Seperti kekurangan sifat bubuk organik akan dilengkapi oleh bubuk anorganik dan begitu pun sebaliknya Dan berikut ini adalah jenis-jenis bubuk kimia atau anorganik untuk padi Yang pertama adalah bubuk urea Tanaman padi memerlukan banyak sekali unsur HRA N dibanding unsur HRA P ataupun K Karena unsur HRA N berfungsi sebagai sumber pertumbuhan tanaman padi Pembentukan faso vegetatif atau anakan Pembentukan klorofil untuk proses asimilasi yang pada akhirnya memproduksi padi untuk pertumbuhan dan pembentukan pulir-pulir gaba Yang kedua adalah bubuk SP36 Unsur HRA P atau Pospor dan K ataupun Kalium banyak terdapat pada bubuk jenis SP36 Unsur HRA berfungsi sebagai sumber tenaga pada tanaman seperti hanya untuk kesermpakan tumbuh, tanaman padi, dan pematangan pulir-gaba Sementara itu unsur HRA atau Kalium itu berfungsi sebagai pendukung berlangsungnya reaksi enzim dalam tanaman Yang ketiga adalah bubuk Ponska Bubuk ini adalah kombinasi dari ketiga unsur Nitrogen, Pospor, dan Kalium atau NPK Jika menggunakan bubuk ini maka tidak memerlukan lagi bubuk urea, SP36, dan bubuk ZA Yang keempat adalah bubuk ZA Bubuk ZA adalah kombinasi dari Nitrogen dan Sulfur yang bagus untuk tanaman padi Pemberian HRA NPK Nitrogen, Pospor, Kalium dapat disesuaikan berdasarkan hasil analisis tanah ataupun melihat kebutuhan tanaman padi Secara umum HRA Pospor dan Kalium tidak perlu diberikan setiap musim Pospor dapat diberikan setiap 4 musim sekali, sedangkan Kalium bisa diberikan setiap 6 musim sekali Hal ini disebabkan Pospor yang diberikan ke tanah hanya kurang lebih 20% Sedangkan sisanya tersimpan di dalam tanah Sedangkan bubuk Kalium hanya terserap tanaman padi sekitar kurang lebih 30% Dan sisanya tersimpan di dalam tanah juga Dan itulah 4 jenis bubuk yang saya rekomendasikan untuk sobat tani semua Mungkin cukup sekian video kali ini dan semoga bermanfaat Jika ada yang perlu ditanyakan silakan tinggalkan di kolom komentar Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati